Ini sebetulnya adalah keluarnya kata-kata kasar, pelakuan-pelakuan kasar. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budianto bersama dengan wakil rektor bidang SDM Dekan Fakultas Fisipol menggelar rilis terkait berita pelecehan seksual yang viral di masyarakat Diyek. Secara tegas Gunawan Budianto membantah jika oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual, baik secara fisik maupun secara verbal. Pihaknya sudah melakukan penyelesaian atas kasus tersebut dan tidak ada unsur pelecehan seksual sama sekali. Namun oknum dosen Fisipol yang mengurus kerjasama dan kelas internasional tersebut terbukti melakukan pelanggaran etik dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada sejumlah mahasiswanya. Dan secara resmi UMY juga sudah memberikan sanksi dengan mencopotnya dari jabatan yang diemban di UMY. Ya kalau diduga sih saya mungkin gak bisa juga menduga-duga, itu satu. Karena memang mahasiswanya juga kita bantu dan mereka malah merasa malu. Ini Pak bukan itu, tapi kami merasa direndahkan harga diri kami. Pak sangsi apa yang sudah diberikan kepada orang-orang? Sangsi apa yang sudah diberikan kepada orang-orang? Ya yang misalnya kita copot dari jabatannya. Memang itu aduan yang ada di... Seperti-sepertinya? Seperti? Bagian humas dan protokol UMY juga sudah melakukan somasi terhadap pemberitaan media online tersebut dan meminta hak jawab. Karenanya mahasiswa UMY diminta untuk bisa menelah kejadian yang sebenarnya dan tidak membesar-besarkan permasalahan kerana pelecehan seksual. Anang Zainuddin, Cukja TV